Oke, kali ini saya mau mereview satu buah boklam ya tipenya H11, H8 atau H16 buat boklam tapi dia dual, bukan dual color, dia dual chip, tri color jadi warnanya bisa berubah jadi putih, putih kuning atau kuning gitu ya dia ada dua buah chip, chipnya kali ini yang saya bahas adalah chip dempet sebelumnya saya sudah pernah bahas, tapi chipnya chip renggang apa itu chip renggang, jadi antara dua buah chip ini antara yang warna putih dan warna kuning ini tanpa gap jadi satu chip yang dibikin jadi satu gitu ya kelihatan enggak? ya, chipnya CSP jadi satu CSP itu adalah cheese size package jadi chip yang panjang-panjang begini namanya CSP ya, antara chip yang putih dan kuning jadi satu, nempel jadi kalau saya dulu pernah bahas sebelumnya dia setidaknya ada gang di tengah ada jarak 1-2 mili nah, membuat fokus antara putih dan kuning agak terpisah gitu ya ada jarak anda bisa lihat di video saya sebelumnya, makanya jangan lupa follow dan subscribe ada itu, saya review di pasang di fog lamp mobil expander mobil saya sendiri gitu ya, jadi sinar kuning dan sinar putih ada bagian yang berbeda gitu ya jadi pada saat anda nyalakan dua buah chipnya, jadi dia enggak menyatu menjadi 4300 cahaya tapi ada bagian yang kuning, ada bagian yang putih gitu ya nah ini kalau dempet, jadi si pabrikan jadi mengusahakan sedempet mungkin supaya outputnya sedempet mungkin gitu ya jadi tidak ada gap untuk lebih jelasnya anda bisa lihat di video saya sebelumnya ini kita coba nyalakan ya 24 Watt, ini chip yang putih yang nyala nih 24 Watt, 1800 ya 1730 1720-an lah ya Lux, 23 Watt ya jadi di sini juga ada tulisannya tuh 3000, 4300, 6000 ya jadi di sini ada tulisannya 3000, 4300, 6000 jadi dia dengan cara mematikan dan menyalakan kembali tapi ini sudah stabil turun ya, 1600-an tuh Wattnya adalah 23 nah kita akan coba ubah warnanya nah ini warnanya kuning 1800 Luxnya Wattnya 23 turun terus 1700-an oh kuningnya 1780 nah ini putih kuning nyalanya nih putih kuning ya putih kuning 1900 Lux Wattnya adalah 21 jadi dua buah chip nyala nih nah ini chip putihnya saja 1620 nah ini kuningnya 1740-an nah ini putih kuning ya putih kuning kenapa bisa lebih terang karena dua buah chip nyala ya chipnya kan ada dua, dua buah chip nyala Wattnya 20-an lah ya 21,4 jadi di bawah 2000 Lux ya bagaimana cara mengubah warnanya ini led dimatikan dinyalakan lagi matikan lagi nyalakan lagi dia berubah warnanya ya seperti itu saya sudah pasang juga di fog lamp expander waktu itu awal-awal sih bagus lama-lama ya ada error lah saya ngomong apa tanya itu the point tapi kalau anda berminat boleh beli harganya gak mahal silahkan WhatsApp saya 0898-269-3838 atau anda cek link deskripsi di bawah ya ini fog lamp dual color kipas angin chipnya dempet 4300 bisa di 6000 bisa di 3000 ya dengan mengaktifkan switch on off jadi satu paket jika anda berminat bisa hubungi saya 0818 0898-269-3838 H8 H11 H16 buat fog lamp mobil buat headlamp bisa di headlamp mobil Innova Ribbon di Nissan Livina lama ya Pajero yang pakai proyektor bisa dual color ya